Intro Pemirsa Satpol PP Kota Kediri melalui dana DBAJAT kali ini turut mengelar sosialisasi jemput rokok ilegal bersama para generasi muda. Ajarah ini pun juga turut mengundang beberapa karangtar runa di wilayah Superbanteng Kota Kediri. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kota Kediri, Satpol PP bersama Bajugai Kediri turut mengelar sosialisasi jemput rokok ilegal untuk generasi muda. Kegiatan ini diikuti oleh Karangtaruna yang diselenggarkan di Sumber Banteng, Kamis 20 Juni 2024. Sosialisasi gemput rokok ilegal, sasarannya hari ini adalah generasi muda. Kita mengundang perwakilan karangtaruna dari seluruh kelurahan di Kota Kediri. Jadi sosialisasi ini nantinya akan ke semua komponen masyarakat. Tapi kita mengundang perwakilan. Jadi hari ini kita mengundang karangtaruna, minggu depan kita mengundang dari unsur pedagang, kemudian dari pengusaha-pengusaha jasa ekspedisi, supaya bisa menekan peredaran rokok ilegal. Dalam kegiatan ini turut hadir Peju Wali Kota Kediri bersama Kepala Satpol PP Samsul Bahri, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, dan tamu undangan lainnya. Untuk diketahui pemirsa, kegiatan ini juga sekaligus untuk meningkatkan masyarakat harus berhati-hati dan cermat apabila ada orang yang menawarkan rokok ilegal. Sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, perang siapa yang menimbun dan menjual barang kena cukai ilegal, akan ada ancaman pidananya. Apabila masyarakat mengetahui transaksi jual-beli rokok ilegal bisa langsung melaporkan. Selain itu, juga sebagai sarana untuk edukasi masyarakat tentang rokok ilegal, dan bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat, khususnya Kota Kediri. Sosialisasi ini kita bagi dua metode. Yang pertama adalah metode tatap muka seperti hari ini. Itu ada beberapa kegiatan, jadi melibatkan tidak terlalu banyak peserta, dan audiensnya juga berganti-ganti. Hari ini kita mengundang Karang Taruna, minggu depan kita mengundang karyawan dari perusahaan jasa paket, seperti JNE, JNT, kantor pos dan sebagainya. Nanti berikutnya kita mengundang pedagang bu, pedagang kelontong, pedagang rokok. Berikutnya lagi nanti kita mengundang linmas, jadi semua unsur yang ada di masyarakat kita undang untuk kita berikan sosialisasi tentang gempur rokok ilegal. Ada juga sosialisasi yang bersifat mengundang masa yang banyak. Contohnya kegiatan olahraga, kemudian seni, budaya, kemudian kegiatan keagamaan. Ada pengajian, rencananya tanggal 6 Juli, menyambut tahun Baligria. Kemudian ada juga olahraga, piala Kapolresta, rencana badminton, Pak Iwan. Nanti Pak Iwan panitianya siap-siap ya Pak Iwan. Kemudian ada piala Kajari untuk catur, Bunda. Jadi catur nanti itu pialanya Kajari. Jadi nanti kita lengkapi semua kegiatan ini, jadi semua unsur di masyarakat itu bisa terwakili. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti arah dari sosialisasi ini bisa sampai ke masyarakat. Bahwa kita harus peduli apabila di lingkungan kita itu ada produk-produk yang ilegal terkait dengan cukai rokok ini. Jadi nanti teman-teman Karang Taruna ini harus menginformasikan apabila ada tetangganya atau langganannya yang jual rokok ilegal. Jangan malah jadi langganan. Takutnya nanti malah langganan soalnya murah. Itu tidak boleh. Jadi maksudnya kita ngundang ini supaya teman-teman Karang Taruna ini nanti peduli. Peduli jangan mengkonsumsi atau membeli produk yang ilegal. Yang tidak menggunakan kita cukai yang asli. Kemudian jangan sampai memproduksi, jangan memfasilitasi, jangan mendistribusikan produk-produk yang ilegal. Saya kira itu saja tujuan dari sosialisasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.